Gubernur Jakarta Anies Baswedan berharap 4 Juni menjadi hari terakhir pembatasan sosial berskala besar di ibu kota. Namun ahli kesehatan masyarakat menyarankan agar Jakarta tidak dulu mencabut PSBB pada tanggal 4 Juni. Ikatan ahli kesehatan masyarakat menilai masih ada potensi penularan baru dari arus balik Pasca Mudik. Pada tanggal 3 Juni 2020, tambahan kasus konfirmasi positif corona di Jakarta mencapai 82 orang. Ini meningkat jika dibandingkan hari sebelumnya yang berada di angka 60 kasus baru. Total kasus terkonfirmasi positif corona di DKI mencapai 7.623 orang. Tambahan pasien sembuh di Jakarta sebanyak 187 orang meningkat jika dibanding hari sebelumnya di angka 127 pasien. Total pasien sembuh menjadi 2.586 orang. Pada 2 Juni tidak ada penambahan pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19 di Jakarta. Namun pada tanggal 3 Juni kasus pasien kembali meningkat untuk yang meninggal. Yaitu bertambah 5 orang. Total pasien meninggal di Jakarta sebanyak 523 orang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.